Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan Zulhas resmi menekan revisi Permendak No. 50 tahun 2020. Permendak ini mengatur tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Zulkifli Hasan Zulhas pada selasa 26 September 2023 mengatakan bahwa Permendak ini sudah diteken dan tinggal menunggu diundangkan di Kemenkongham yang diperkirakan rampung minggu ini. Zulkifli Hasan Zulhas mengatakan jika perdagangan digital harus diatur. Social media yang ingin menjadi sosial commerce harus memiliki izin usahanya sendiri. Social commerce dilarang berjualan dan bertransaksi, hanya diperkenankan untuk melakukan promosi. Selain itu, Zulhas juga membeberkan sederet larangan dari social commerce Social media yang menjadi social commerce tidak boleh langsung menjadi perbankan, menjamin uang, kredit, dan juga berjualan Satu platform digital dilarang memborong semua itu Zulhas sebelumnya mengatakan dalam revisi permendak, pemerintah akan memisahkan social commerce dan e-commerce Artinya tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi social media dan e-commerce secara bersamaan Menurutnya, jika keduanya disatukan, pihak platform sangat diuntungkan Hal ini karena pihak mereka mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan